Capitnya dulu Wow Itu gemuk tuh tangannya kan Cakep banget, aku duluan nih ya Langsung Makan bareng guys Wow Daging semua guys Dagingnya Lobster satu setengah kilo nih Lobster bakar madunya nih Makan bareng yuk Apa kabar kalian semua hari ini Hari ini kita lagi ada dimana nih Gracia nih Hari ini kita lagi ada di Captain Seafood Ini tuh restoran seafoodnya Kakak Faurbah Ini adanya di daerah Tanggerang Selatan Tepatnya di Cirende Betul banget, nah jadi disini tuh Seafoodnya kayak dipajang gitu, fresh Kayak live seafood gitu ya, nanti kita baru pilih-pilih Iya, jadi disini bisa pilih Kepiting, kerang Lobster, udang, ya pokoknya macam-macam Seafood semua lengkap disini ya, terus bumbunya juga banyak Kita tinggal pilih cara masaknya gimana Jadi sebelumnya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dulu guys Sudah nyari lonceng, kalian jangan lupa Kepitnya supaya dapet notifikasi video baru kita Sekarang siapin makanan kalian yuk Yuk Guys, jadi disini kalian bisa lihat kepiting-kepitingnya masih hidup Yang ini ada yang capitnya udah lepas nih Katanya jangan dipegang, takutnya kecapit Mudahin coba Nah tapi yang ini aman nih, karena dia diikat pitingnya Kita gosokin dulu, biar ntar bersih Buat dimakan, biar enak tuh guys Nah terus kalo kita ngelitir ke sebelahnya tuh ada cumi dan ada lobster dong Yang ini lobsternya jumbo Wow, segede gitu Tuh masih bener-bener cakep banget Bentuknya lengkap banget Ini apa nih namanya, kaki, cangkang atau apa Keren banget tuh pokoknya Ini masih dikasih es batu jadi dingin supaya fresh Dan sebelahnya lagi Ini ada ikan-ikan Yang gede-gede banget buat kita pilih Jadi hari ini kita pilih lobsternya yang gede Ini 1,5 kg Mau dimasak apa nih mas hari ini? Hari ini mau dibakar madu Bakar madu Jadi lobsternya bakal dibakar pake sawas madu Biar dia manis-manis gurih gitu ya Nah ini kita juga udah pilih Kepiting, ikan kue Terus cumi juga Itu apinya sampe Membara-bara gitu Jadi sekarang lagi mau dibakar lobsternya nih guys Kita liat yuk Jadi lobsternya ini kita bakal mintanya dibakar madu Ini dia, lengkap udah semua makanan kita Ini kita pesen Oh ya bener nasinya sebakul Ini aku lihat seafoodnya 1 meja Ini 1 laut udah kita bawa pulang nih Iya semuanya bener-bener deh Tapi gak tahan gitu buat milih-milih ikannya Gak bisa dipercaya kamu tuh Kalau udah dia yang milih Dia pilih segala jenis binatang di bawah Semua disini kan Ini nasinya dulu Nasinya pake bakul biar berasanya tuh Makannya lebih nikmat Jadi kalian bisa pilih Masaknya tuh bisa Saus dabu Biricca Biricca Bakar madu Lada hitam Saus karten Ini palumara Puah palumara Yuk kita langsung cobain aja yuk Ini sebelum nyobain ya Dari penampakannya nih Seafood artis yang termasuk paling niat sih Iya Gokil nih Bener-bener banget Nah sebelum itu kita harus buka yang ini dulu Nah ini apa nih Grant Nah ini tuh kepiting bakar asap Jadi tuh pertama kepitingnya kan direbus dulu Sampai warnanya merah Ya Habis itu dibumbuin Dimasak Habis itu dimasukin ke daun pisang Untuk dibakar lagi Oh paksan tadi rada lama ya Masaknya lama Oh Kita buka ya Daun pisangnya Omis banget Wah Ini nih Ini namanya kepiting asap Wah Asapnya Ini pasti berbumbu banget Soalnya asapnya aja banyak gitu Oh pasti aromanya ke mereka Capitnya aja segede gini nih Sejumbo ini Ini bumbu bakar asapnya nih guys Wah Mantep Jadi ini porsinya bisa buat makan berlima nih ya Iya Banyak banget Capitnya dulu Wow Itu gemuk tuh tangannya kan Cakep banget Aku duluan nih ya Langsung Makan merah guys Bumbunya kayak apa sih Penasaran Aku bumbunya dulu deh Menasi Penasaran aku Penasaran aku Bumbunya tuh berasa kayak Gurih banget Hmm Berempah Wah ini asapnya yang jelas sih Oh Oh iya tuh Oh Ini bener-bener kapitnya yang fresh ya Ya Kapitnya tadi masih Jalan-jalan pas lagi dimasak ya Tuh Ini sama sekali gak butuh sambal sih Udah ada pedes-pedesnya gitu Iya Bener-bener Hmm Wow Aku juga mau cobain nih Capitnya Karena ngilar ngeliat-ngeliat kan Kita gak boleh kalah Ini kebeding asapnya Coba ini ya Hmm Keluar biasa ya kan Ini nasi pake bumbunya aja Bumbu asapnya nih Udah nikmat banget kok Jujur aku lagi sehariawan Hmm Tapi enak jadi aku gak bisa tahan Ini bumbu asapnya ini aku rekomen sih Jadi dia tuh enak banget dimakan pake nasi Gak usah dipakein sambal lagi Dan anak kecil yang gak terlalu bisa pedes banget Udah bisa makan ini ya Iya Bener-bener Nah ini sekarang mau cobain kerangnya Ini kerang simping ya Simping pake sausnya saus kapten Saus kapten Eh coba ambil Wah Kenapa mau nanya ya Simping ini tuh scallop bukan ya Iya mirip Kayaknya scallop Simping itu scallop bener Ini guys dagingnya Saosnya juga mirip sama yang dibakar Warnanya agak gelap ya Iya betul Tuh Kenen Hmm Saosnya agak kemanis gitu ya Manis burih Ada asin-asinnya juga Bumbunya banyak banget disininya Ini makan pake bumbunya aja udah bisa gak sih Iya Tapi emang ini ukuran scallopnya gak terlalu gede-gede ya Iya Sedang-sedang aja kecil Tapi bumbunya sih yang bikin dia juara Bumbunya enak banget Sungguh tuh Lihat ini satu biji Bumbunya banyak banget Terus makan dari sini ya nih Hmm Hmm Terus ini Gret Yang bikin aku paling penasaran dari tadi nih Ini tuh ikan Kue bakar Iya Tapi pake sambal dabu Iya liat Sambal dabunya tuh udah warna-warni banget Pake pelangi Ini dagingnya disini langsung ambil aja Gret Ambil ya Ini sambalnya orang Nado nih Iya sambal dabu Saingannya sambal matah Saingan sambal matah Ini pake sambal dabunya langsung nih Ambil bareng Ikan kuenya sendiri gurih ya Tuh Dagingnya mantep Gendut-gendut Jadi ikannya ini tadi tuh kayak direndem di bumbu kuning Baru dibakar Baru diatasnya tuh dikasih sambal dabunya Jadi sambal dabunya tuh gak ngerusak rasa ikannya sama sekali Karena dia kan fresh ya Lebih kepedes fresh Nah ini Berasanya tuh sehat banget Gak terlalu oily Tapi dabunya juga banyak sayurannya juga Delicious banget deh Delicious Hmm Ini Karnanya sendiri aja udah enak banget Hmm Hmm Kalo kegigit tomatnya tuh kayak berasa asem-asem fresh gitu ya Hmm Nah disini dari tadi ada sambal terasi sama sambal Kecap Nah biasa kan ikan bakar harusnya pake sambal kecap gini ya Hmm Coba deh sedikit Walaupun aku tadi pake dabu aja udah mantep sih Ya Sambal kecap Hmm Hmm Uh kalian liat tuh dagingnya tebel Cabai, bawang Makan bareng guys Hmm Hmm Gak juga Gak Sampai perem-perem ya makannya ya Hmm Emang ikan tuh salah satu makanan favorit takut ya Hmm Wah ini nih Tahu cabai garam wangi banget Kamu cium deh Garliknya tuh Wah gila Jadi dia tuh diatasnya ada garam sama cabai ya Hmm Terus ada cabai rawit, cabai merah Ada bawangnya juga Iya Cakep nih Jadi tahunya ini digoreng pake tepung ya Iya Jadi tepungnya tuh kayak crispy banget di luarnya Mangerang ya Dan yang bikin keliatan menjirutan tuh karena dia punya bawang putih tuh gede-gede banget Hmm Hmm Jadi buat kalian pencinta garlic Tuh Hmm Enak ya Bumbunya juara sih Kayak ada manisnya terus bawang putih berasa ya Iya Pedas, manis, burih Terus plus crispy Liat tuh bumbunya Banyak banget Hmm Hmm Ini tahunya sendiri crispy dan Gak asem ya Iya bener Hmm Hmm Ini kalo kalian sebelum makan Hmm Apportizer dulu Makanin dulu Iya bener Nanti semuanya lagi Mi Oh be bingung be Lobster 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 guys Hmm Oh lobster nya dimasak pake saus bakar madu Tuh aja kamu ambil Wah ini Wow Tuh Daging semua guys Dagingnya Lobster satu setengah kilo nih Yang bener nih Ini beneran nih dagingnya semua Buat kamu kredit Serius Cool Ah Bude banget Ini Buat kamu tuh bude banget Wah ini baru Cual sedikit aja udah kayak gini Lobster bakar madunya nih Makan bareng yuk Ini baru berasa puas makan lobster Karena Gendut banget Hmm Tidak ngomong Dagingnya tebel banget Tapi bener-bener sih semua bumbu-bumbu yang ada disini Menurut aku Gak perlu disamblin lagi tuh udah pik sih Iya bener Kayak gini aja tuh udah manis gurihnya udah pas Hmm Emang daging lobster nya gak se battery Kalo kalian makan lobster yang lebih gede gitu ya Hmm Cuman dagingnya full Banyak banget Aku tapi mau cobain pake sambal ini nih Ken Hmm Sambal Terasi Terasi Hmm Lopsi Lobster Terasi Iya Kalo suka aku lah ya Hmm Oke 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 Tapi karena dia madu kan sebenernya manis-manis gitu ya Sambal terasi ya kurang cocok Tapi sambalnya sendiri oke Aku sekarang mau cobain kuahnya nih ya Oke Ini ikannya pake ikan kakap Wah ini ikannya gede banget Lu punya sih Makasih Satu utuh tuh Oh tenat akan panas Wah Wah kuahnya kayaknya segar banget Asem-asem segar gitu kelatannya Ada tomatnya Iya Tuh Oke Oke Wah ikannya gede-gede banget Tuh Eh Ini harusnya kuahnya kayak asem-asem gitu ya Iya langsung coba kuahnya nih Tuh Ya Kuahnya guys Semarang Wow Wow Wungi Wuh Segar banget Asemnya tuh pas ya Sampai yang kayak Asem jadi nganggu rasa ya Iya Terus masuk ke mulut tuh bener-bener soft banget ya Gak banyak bumbu yang terlalu menyolok Jadi wangi dari ikannya sendiri bisa keluar Tuh daging ikan gak asapnya Ikannya lembut banget ya Baik Ini kalo lagi sakit Dikasih ini Sembur ya Sembur langsung ya Segar banget Selanjutnya Kita punya cumi Ini cumi rica ya Cumi bakar rica Jadi masaknya itu dibakar Tapi dipakai bumbu yang penuh dengan sambal rica-rica Ya Tuh kayak gini Dikasih gunting buat kita potong-potong Waduh Oh gini Jadi enak Aku takutnya muncret ke muka aku tuh Kalian lihat tuh size dari cuminya tuh Wuhh, kepalanya segitu Gede banget Tuh guys Ini yang tadi kita lihat di es batu di depannya tuh kasih Iya, iya, iya Guys Mantap Bumbu ricanya itu pedas Tapi ada wangi dari kunyitnya Jadi segar sih wanginya ya Bumbunya enak ya Bumbunya enak Gurih Tapi Gak terlalu pedas ya Iya Aku suka banget tuh bumbu ricanya Iya Jadi dia penuh dengan rempah-rempah Bawang putihnya berasa, cabainya berasa Tapi ada asem-asemnya itu juga enak Tuh Nah ini Mereka tuh ternyata ada menu yang 15 ribuan juga ya Menu take away Mulai dari 15 ribu Udah bisa makan nasi pake si putih Pake kerang Ini pake udang Ini buat nanti kita bawa pulang Wah mantap Nah ini Ini Kita mau makan yang terakhir nih Kepiting juga Tapi ini masak black pepper Wah ada jagung-jagungnya Oh ini Kepiting black peppernya tipenya yang Saosnya itu lebih ke kental ya Iya Ini Wah itu tuh guys Langsung dapet bagian utama dari kepiting Ini tuh Kepiting black peppernya dapet Kocokin dulu Jangan lupa sausnya yang mantap nih Ayo grad Cheers 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 Piting Wow Saosnya ya Juara ya Pedasnya pas Gak terlalu pedas-pedas banget Emang dia sedikit manis Buat kalian penggemar kepiting lada hitam sih gak kecewa sih Soalnya sausnya gak pelit Iya Cuman emang yang juara tuh menurut aku tekstur kepitingnya segini ya Tekstur kepitingnya masih fresh Seger banget Dan ini gedenya masih yang pas ya Maksudnya gak terlalu sampai mahal-mahal banget Iya Kalo yang gede banget kan itu udah mahal sekali ya Iya Jadi pake nasi Kepiting daging kepiting pake nasi gini nih The best nih Tuh Cewe rawit Aku seneng makan disini hari ini Semuanya enak-enak Oke kamu harus nentuin favorit kamu Dua ya Dua Aku suka dagingnya daging kepiting Kepitingnya enak banget Bumbunya aku suka rica Oke Gitu Terus sama ini Oke Aku tukanya dabu Ikan dabu Sama kuah ini Ini kuah ini sih wajib pesen sih Kuah ini berarti Kita sama-sama suka nih Sama-sama suka Soalnya dia tuh bisa di share sama banyak orang Jadi ini buat balance lah Dia ada sayurnya Dia ikan Gak ada kolesterol Jadi gak usah pesen semua yang Kolesterol semua Iya betul-betul-betul Jadi guys thank you banget yang udah demenin kita hari ini Makan di Captain Seafood Punyanya Kak Napa Urba ya Iya betul banget Seru banget disini karena jenis seafoodnya banyak Dan semuanya fresh-fresh Salah satu seafood punya artis yang paling enak sih Fix top 2 lah Iya Tidaknya top 2 lah ya Iya Jadi kalian kalo suka seafood dan fans sama Kak Napa Wajib cobain Betul banget Jadi jangan lupa like video ini kalo kalian suka Jangan lupa komen di bawah